Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan memberikan tutorial Gimana caranya menjalankan Lopeng-lopeng Koso 201 Melalui Game Prime Simulator Sebenarnya kontrol kabin Ada di tombol-tombol Yang berada di kanan bawah ini Kita kenalan dulu Yang pertama ini untuk Kapel dan di kapel Untuk menyambung atau memutus rangkaian kereta Berikutnya ada pemasir Ini untuk menuangkan Akhir Kalau Telnya licin Supaya enggak klik Ini ada lampu Kontrol lampu Ini lampu Yang berdekat Yang berjauh Terima kasih Ada horn Nah berikutnya kita ke tuas-tuas Dari paling kiri Ini tuas di server Forward Untuk maju Ini reverse mundur Tandakan lagi Berikutnya ada throttle Ini rem Ini rem Ini rem rangkaian Rem peta Ini berikutnya Ini rem Sampai di break Bukan di break Dan di kontrol Nah untuk cara jalannya gimana Yang pertama Pastikan remnya terikat Ini rem rangkaian kita lepas aja Kami kita tanggung Ini rem lokomotif Cuma jangan full Dilepas Pisahkan sedikit Sampai base aja Lalu Masukkan throttle Satu Kita lepas Dengan bentuknya Setelah Ya Lebih bentar Oke Seperti itu Kira-kira Nah Lutupannya gimana Kita pakai Independent Mereka Tunggur Sekarang kita Tunggur 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 Akhirnya kita Anggur Di reverse Seperti biasa Kita Serem Mereka Serem Serem Rata Dilepas Tunggur Oke Kita Seperti Oke Begitu maju ke ke perver pertolongan pasap ke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar next saya kasih tutorial menjalankan lokomotif CC203 oke sekian terima kasih terima kasih terima kasih